Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apartemen Basura City terletak di Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Basuki Rahmat Apartemen ini memiliki 9 tower dan berdiri satu komplek dengan Mall Basura City Sehingga memiliki lokasi yang sangat strategis dan akses yang sangat mudah Dan untuk fasilitas yang disediakan di apartemen ini yakni ada kolam renang, tempat gym, lapangan basket, dan children playground Untuk urusan perut, di lantai dasar banyak banget yang menjual makanan Jadi kalian gak usah khawatir Untuk pemesanan apartemen ini, gue pake aplikasi Travelio Karena selain mudah digunakan, juga banyak promo yang ditawarkan Kalian bisa download di Google Play Store ataupun App Store Di aplikasi ini, kita bisa sewa harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan Dan bisa dicicil tanpa kartu kredit Untuk cara pemesanan, kalian tinggal buka aplikasinya Lalu kalian bisa pilih apartemen yang kalian ingin tempatin Harga yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung unit yang kalian pilih Tapi gak usah khawatir karena semua apartemen di Travelio sudah full furniture dan lengkap dengan wifi Untuk proses pemesanan apartemennya, kalian akan dipandu melalui live chat di fitur aplikasinya Sedangkan untuk proses check in dan check out di apartemennya, akan ada petugas dari Travelio yang memandu kalian Jadi begitu sangat mudah dan nyaman Nah sekarang gue udah ada di dalam apartemennya, saatnya kita review beberapa fasilitas yang ada di apartemen ini Ketika kita masuk di pintu utama, di sebelah kanan kita sudah disambut dengan satu kamar yang kecil Kamar ini cocok banget untuk anak, bagi kalian yang sudah berkeluarga atau yang punya anak Dan disini dibaluti dengan wallpaper warna krem, sangat manis banget Dan beberapa tempelan-tempelan figura yang menghiasi dindingnya Di depannya ada sebuah meja kecil dengan laci-laci kecil juga Dan di atasnya ada sebuah rak buku Di balik pintu ini, kita bisa lihat bersama ada sebuah lemari Dua pintu dan beberapa rak-raknya juga yang ada di dalamnya Dan gue paling suka karena lemari ini mempunyai kaca atau cermin yang sangat lebar Oke kita lanjut ke ruangan berikutnya Nah sekarang kita masuk ke ruang tamunya Disini di ruang tamu ada sebuah sofa yang lumayan cukup gede, gue lihat Ini bisa kita gunakan bersantai ketika kita menonton TV Dan sofa ini juga bisa kita multifungsi menjadi tempat tidur Ataupun kita mempunyai tamu yang tidak muat di dalam kamar Kita bisa membaringkan dia atau tempat istirahat disini Disini juga di belakang dari sofa ini ada lagi sebuah cermin yang sangat besar Gue gak tau ini arsiteknya pengen nuansa apa seperti ini Yang gue pikir itu mungkin dia ingin menambahkan nuansa yang luas di apartemen yang minimalis ini Dan di depan sini ada sebuah televisi, gue gak tau ini berapa inci Dan di bawahnya ada sebuah meja tempat-tempat remote gitu Dan beberapa barang-barang lainnya lah Disini juga ada sebuah kulkas, kita disediakan sebuah kulkas untuk mengintipkan makanan Di atasnya itu ada sebuah figura lagi Dan kalau kalian pengen tau bagaimana cara membuat figura ini Kalian bisa nonton di konten kreatif Biar gue sering buat-buat kayak gini Oke sekarang kita masuk ke meja makannya Meja makannya itu menurut gue ini sangat keren banget Karena ketika kita pengen makan, kita bisa menarik mejanya Dan ketika selesai kita bisa masukkan kembali Jadi bisa menambah space luas dalam ruangan ini Kita juga disediakan dua barstur Jadi kita bisa bersantah ala-ala menimbang gitu Ditambah lagi dengan nuansa-nuansa alam Ada disini rak-rak dengan dihiasi beberapa pot Dengan tanaman-tanaman hias seperti ini Kalian bisa lihat sangat cantik banget Untuk dapurnya Ini kita dapat kompor gas Dan tempat piring Ada wastoffle juga Dan ada beberapa lemari tempat penyimpanan alat masak dan alat makan Oke mungkin itu aja Disini ada pintu menuju balkonnya Tapi ini malam jadi gak bagus sih view-nya Bagi kalian yang pengen tau view di lantai 19 di apartemen Basura Kalian bisa cek di akhir video ini Disini ada sebuah toilet Toiletnya itu seperti toilet pada umumnya Ada closet, shower, dan lain-lain Cuma pembedanya itu ada sebuah kaca besar lagi Oke kita masuk ke kamar utama Disini ada double bed atau king bed Yang mungkin ini cocok untuk kalian yang sudah berumah tangga Nuansanya itu adalah nuansa elegan-elegan seperti itu Karena dihiasi dengan wallpaper yang motif bunga Tapi agak-agak gentara gini Dan ada beberapa ornamen hiasan dinding Yang mendukung elegan dari ruangan ini Disini juga ada sebuah meja Dan alat tempat rak-rak make up gitu Untuk ibu-ibu Dan kembali ada lemari Seperti di kamar sebelumnya Cuma mungkin menurut gue ini lebih Agak gede sih Gak tau kalau sama ya Disini juga ada sebuah jendela Untuk mengatur cahaya dan ventilasi udara Supaya lebih maksimal Dan yang paling penting adalah Kita bisa melihat pemandangan kota Jakarta Timur Dari ketinggian lantai 19 ini Nah bagi kalian yang ingin cari hunian Atau sekedar investasi Apartemen Basura City ini sangat recommended bagi kalian Selain lokasinya yang sangat strategis Harganya juga sangat terjangkau Apalagi sudah full furniture dan free wifi Nah kalian bisa pesan apartemen ini Melalui aplikasi Travelio Disitu caranya sangat mudah banget Karena kalian bisa sewa harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan Dan yang paling penting adalah Kalian bisa dipandu langsung Dengan live chat Jadi pas kalian sudah sampai di apartemen ini Kalian bakalan dipandu dari check-in sampai check-out Pokoknya sangat mudah di Travelio Oke mungkin cukup sekian dulu review di video kali ini Gue Irwan Irgantara Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax